Intro Diketahui Titik C double aksen negatif 1,7 itu adalah bayangan dari titik C M, N Nah yang dilakukan pencerminan oleh sumbu X Dilanjutkan rotasi titik pusat 2,5 dengan besar sudut 180 derajat Nah yang ditanyakan tentukan nilai M kali N Nah penyelesaiannya adalah Pertama pencerminan sumbu X Nah rumus yang digunakan suatu titik apabila dicerminkan oleh sumbu X itu menjadi M, N Jadi pada sumbu X itu I-nya jadi negatif Jadi titik C M, N itu C aksennya menjadi M, Negatif N Nah selanjutnya dari titik M, Negatif N Ini akan dirotasi dengan titik pusat 2,5 dan besar sudutnya 180 derajat Nah untuk matrik rotasinya adalah cos 180, negatif sin 180, sin 180, cos 180 Dikalikan matrik M atau X dikurangi A jadi M dikurangi 2 Kemudian Y dikurangi B menjadi negatif N dikurangi 5 Kemudian ditambah AB yaitu 25 Jadi sama dengan cos 180 nilai, negatif sin 180 adalah 0, disini juga 0, kemudian disini adalah negatif 1 sama dengan di atas kiri Nah kemudian dikalikan M dikurangi 2, negatif M dikurangi 5 ditambah 25 Kemudian perkalian matrik, negatif 1 kali M dikurangi 2 adalah negatif M plus 2 Kemudian ditambah 0 kali negatif N dikurangi 5 adalah 0 Selanjutnya 0 dikali M dikurangi 0 ditambah negatif 1 kali negatif N dikurangi 5 adalah N plus 5 Lalu ditambah 25 Sama dengan negatif M ditambah 2, ditambah 2 adalah negatif M ditambah 4 N ditambah 5, ditambah 5 adalah N ditambah 10 Nah selanjutnya titik C double aksen di atas itu adalah negatif 1, 7 Ini sama dengan negatif M plus N dan N ditambah 10 Sehingga untuk nilai M dan N kita cari tahu Negatif 1 sama dengan negatif M ditambah 4 Jadi disini itu adalah 4 Sama dengan yang di atasnya Jadi M sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5 Sekarang untuk yang N Jadi 7 sama dengan N ditambah 10 N sama dengan 7 dikurangi 10 Sama dengan negatif 3 Jadi nilai M dikali N sama dengan 5 dikali negatif 3 Sama dengan negatif 15 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.